Halo co-friends, disini ada soal untuk mencari jumlah foton yang dipancarkan oleh sebuah lampu pijar. Pada soal tersebut, diketahui yaitu sama dengan efisiensinya atau eta sama dengan 11%. Kemudian, diketahui panjang gelombang sinarnya, yaitu lambda sama dengan 2700, satuannya adalah Armstrong. Kita ubah menjadi satuan SI, yaitu meter. Satu Armstrong, yaitu bernilai 1x10-10 meter. Maka, dapat kita tulis yaitu sama dengan 2,7 x 10-7 meter. Kemudian, diketahui costata plank-nya, atau H sama dengan 6,6 x 10-34. Satuannya adalah Joule sekon. Kemudian, diketahui daya lampu pijarnya, yaitu P sama dengan 100 Watt. Dan terakhir, diketahui waktunya, yaitu T sama dengan 1 sekon. Pada soal tersebut, yang ditanya, yaitu sama dengan jumlah fotonya, atau N. Kemudian, dapat menggunakan rumus perbandingan energi, yaitu energi cahaya adalah E sama dengan efisiensi atau eta dikali energi listriknya, yaitu W. Ergi cahaya dapat kita jebarkan menjadi N dikali H dikali C per lambda. Kemudian, sama dengan eta dikali W di sini dapat dijebarkan menjadi daya atau P dikali T waktu. Kemudian, masukkan angka-angka yang telah diketahui, yaitu N-nya tetap N dikali H-nya adalah 6,6 dikali 10-34. C-nya adalah cepat rambat cahaya, yaitu 3 dikali 10 pangkat 8. Kemudian, dibagi panjang gelombongnya adalah 2,7 dikali 10-7. Kemudian, sama dengan eta atau efisiensinya adalah 11%. Kemudian, P-nya adalah 100 dan T-nya adalah 1. Kemudian, didapatkan hasil yaitu N sama dengan 11 per 7,3 dikali 10 pangkat negatif 19. Kemudian, didapatkan hasil akhir yaitu sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat 19. Maka, jawaban yang benar adalah yang B. Sampai jumpa di soal berikutnya.